selamat datang di olah guru bahasa espanol selamat datang di channel olah gb sama saya clara guru bahasa espanol kamu di video ini kita akan belajar tentang aturan pengucapan dalam bahasa espanol atau las reglas de pronunciación video ini adalah part 2 dari video belajar abjad dalam bahasa espanol di video ini kita akan memperdetail bagaimana kita akan membaca huruf dan akan belajar bagaimana mengucapan dalam bahasa espanol sesuai dengan aturannya dimana ada bunyi huruf di abjad espanol yang tidak ada di abjad bahasa Indonesia huruf-huruf ini yang akan kita pelajari adalah huruf yang sedikit sulit huruf ini punya aturan khusus dalam bahasa espanol oke kita ke aturan nomor satu pada huruf B dan V dimana huruf B dan V terbaca sama tapi akan memiliki arti yang berbeda dalam bahasa espanol misalkan kita punya beberapa contoh disini pakai B dan pakai V misalkan barcelona barcelona ini nama kota biolin kita baca barcelona dan biolin yang sama ini saya tahu dalam bahasa Indonesia biasanya akan kebaca viola atau biolin tapi di Spanyol kita bilang biolin atau misalkan barco barco itu kapal dan bentana itu jendela jadi mungkin susah dan pengen bilang bentana tapi bukan yang benar itu bentana saya hapus dulu kita ke aturan nomor dua aturan nomor dua H tidak dibaca H tetapi H dalam bahasa Spanyol kata yang diawali dengan huruf H di silent atau tidak ada suaranya contoh hola itu halo jadi hola ya bukan hola hablar kemarin kita belajar tentang kata kerja hablar ini artinya berbicara harmonia harmonia itu harmoni harmonia 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 dan hasta hasta itu artinya sampai sampai jadi kita yang benar adalah hola hablar harmonia dan hasta bukan hola bukan hablar bukan harmonia dan bukan hasta ya kita hapus dulu dan kita lihat aturan nomor tiga aturan nomor tiga adalah huruf C huruf C dalam bahasa Spanyol memiliki dua bunyi yang berbeda tergantung dengan huruf setelahnya yang bertemu dengan huruf C tersebut dimana huruf C dimana huruf C bila bertemu dengan huruf bokal A, O, atau U maka huruf C dibaca menjadi K, Ko, atau Ku contoh kalor kalor ini artinya panas kita ada juga color warna dan misalkan kuando kuando itu kapan ada misalkan kita kasih dua lagi atau tiga lagi kamisa itu artinya kemeja kortina itu yang dipasang di di atas jendela supaya tidak masuk light dari luar atau kuarentena itu karantina itu semua ka ko ku saya tahu huruf C dalam bahasa Indonesia itu kebaca CC tapi disini bukan calor color atau cuando ini kalor kolor dan kuando kita lihat huruf C bunyi yang satu lagi ya yang berbeda sekarang bunyi yang berbeda huruf C bila bertemu dengan huruf bokal E atau I maka huruf C dibaca menjadi C atau Si seperti huruf T di huruf hijaya Arab misalkan contoh itu cereza 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 itu buah cherry buah cherry buah cherry atau misalkan cincuenta itu lima puluh cincuenta lima puluh atau ciruela ciruela buah buah plum dan ceniza itu dalam bahasa Indonesia ash ash apa ya abu ceniza cincuenta jadi ini dua yang c c plus a u atau c plus e i beda banget ya ini kita bilang cereza cincuenta ciruela dan ceniza bukan cereza cincuenta pokoknya beda banget sama bahasa Indonesia kita harus lidahnya di atas ceniza ciruela cereza lidahnya ke depan kita lihat aturan nomor empat huruf g juga dalam bahasa espanol memiliki dua bunyi yang berbeda tergantung dengan huruf setelahnya yang bertemu dengan huruf g tersebut dimana huruf g bila bertemu dengan huruf bokal a o u seperti tadi sama c maka huruf g dibaca menjadi ga go atau gu kita lihat contoh dulu gato itu artinya kucing misalkan gota itu tetes tetes mata atau tetes hujan guapo itu artinya ganteng atau guapa juga bisa guapo atau guapa ganteng atau cantik ada juga misalkan gasolina itu bensin gordo gendut atau gusano ulat sekarang kita lihat bunyi yang satu lagi yang berbeda saya hapus ini dulu tadi kita juga sudah belajar ga go gu sekarang bunyi yang beda lagi kalau huruf g kalau huruf g bila bertemu dengan huruf bokal e atau i maka huruf g dibaca menjadi g atau g seperti huruf g di huruf hijaya arab misalkan contoh genial itu artinya asik atau bagus girafa artinya jerapa gente artinya orang kalau banyak orang dan gimnasio itu gym atau tempat latihan atau tempat fitness jadi beda banget teman-teman ga go gu sama g beda banget suaranya tapi huruf yang sama g kita lihat aturan ke 5 aturan nomor 5 CH barusan tadi saya terima message di instagram ada yang tanya kenapa kadang-kadang ada C kadang-kadang ada CH jadi apabila kata yang memiliki huruf C kemudian setelahnya bertemu dengan huruf H maka akan dibaca C biasa seperti di Indonesia jadi misalkan ada beberapa contoh Charlie itu nama nama orang Churros itu makanan manis tradisional dari Spanyol ada Cika itu perempuan coklat itu coklat atau misalkan chester chester itu sofa jadi bunyi ini CH dalam bahasa Indonesia untuk orang Indonesia itu pasti gampang karena seperti C biasa di Indonesia kita lihat aturan 6 saya hapus aturan 6 huruf J huruf J selalu dibaca seperti huruf H tapi mirip HO di hijaya Arab misalkan kita punya beberapa contoh seperti Khamon Khamon itu daging babi junio bulan juni julio juli bulan julia joven muda jadi kita tidak punya suara seperti jelas 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 J seperti itu tidak ada dalam bahasa Spanyol selalu seperti Seperti H yang keluar dari sini Seperti itu Kita lihat aturan nomor 7 Aturan nomor 7 adalah aturan R dan RR Huruf R dan RR Kalau R dibaca tipis seperti R biasa Di bahasa Indonesia Misalkan lemari Tapi kalau RR Dalam bahasa Spanyol kita bilang RR Dibaca tebal dan panjang Kita punya beberapa contoh di sini Arbol itu pohon Korer itu lari Kata kerja lari Armario itu lemari Maaf Lemari Dan perro itu anjing Jadi beda banget Perro dan korer Sama arbol atau armario Beda banget karena kita R nya tebal R nya tebal R R Pero Korer Tapi arbol Armario Lebih tipis Kita lihat aturan nomor 8 Aturan delapan Aturan huruf L dan doble ele atau L double Huruf L dibaca normal seperti di Indonesia Biasa, kayak misalkan lontong L Tapi, double L atau dalam Spanyol doble ele Dibaca bunyi Y di huruf Indonesia Misalkan, lampara Lampara itu artinya lampu Lababo artinya kamar mandi Lluvia artinya hujan Ini double L kebaca seperti Y tadi kita bilang Lluvia, hujan Atau ella Ella itu dia Atau ellos, ellas Dan kita lihat aturan nomor sembilan dan terakhir Ayo, semangat sama aturan nomor sembilan Huruf Z Huruf Z biasanya bertemu dengan huruf A, O, dan U dalam bahasa Spanyol Bunyinya menjadi Sa, so, su Ini keluar dari sini juga lidahnya Sa, so, su Kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa mikir juga think or thought Kita punya beberapa contoh disini Sapato Artinya sepatu Zorro Saya mikir itu dalam bahasa Indonesia fox Kalau misalkan ragu bisa lihat drawing disini Sumo itu artinya jus Misalkan zumo de manzana Zumo de naranja Jus jeruk Jus apel Dan kalau masih agak bingung atau masih mau lihat semua tulisan ini Tolong lihat di deskripsi di video ini Kita akan taruh semua aturan disitu ya Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa lihat juga Instagram HolaGBS Terima kasih Muchas gracias amigos Y hasta el próximo video Kita bertemu di video selanjutnya Dadah Adios